Halo, Toppers. Jika kalian dan Moni mendengar suara yang sekarang, itu artinya admin belum bisa rekod suara, karena istri mimin baru lahiran, dan ada debay yang masih kecil sehingga mimin gak bisa rekod suara secara langsung. Maklumlah, miminkan belum punya studio sendiri, yang terpenting bagi mimin, apa yang disampaikan kepada kalian, dapat tersampaikan dengan jelas. Untuk itu Basudara Dong Samua, jangan lupa bantu mimin, kita sama-sama kembangkan channel ini, dengan cara like, komen dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Supertop. Samudera Pasifik yang kala itu gelap gulita sekejap menjadi terang-benderang, Gemah pesawat tempur Belanda membelah keheningan malam di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962, misi rahasia keempat kapal KRI di perairan Maluku Utara itu ketahuan. Diketahui keempat kapal KRI yang sedang menjalankan misi rahasia itu, ternyata telah dihadang dengan dua kapal berukuran lebih besar dari kubu lawan, empat kapal KRI yang awalnya berlayar tenang, kini mulai was-was, barangkali pertarungan akan segera pecah di Laut Arafuru. Benar saja, dari pihak Belanda yang juga waspada, menduga keempat kapal Indonesia itu dilengkapi senjata, padahal tidak. Kemudian tembakan peringatan pun tak terelakan dan jatuh di dekat KRI Harimau, ada Kolonel Sudomo dan sejumlah petinggi Angkatan Laut Republik Indonesia di atas kapal itu. Sadar kalah perlengkapan tempur, Komandor Yos Sudarso yang memimpin KRI Macan Tutul, terbalik untuk mundur sementara. Belanda yang menyangka gerakan itu adalah manuver untuk menyerang segera melepaskan tembakan, sebelum diserang duluan. Sialnya, tiba-tiba saja mesin KRI Macan Tutul serentak mati, pemimpin kapal itu berpikir keras, harus ada kapal Republik yang selamat. Macan Tutul pun memberi jalan tiga KRI lainnya untuk meninggalkan medan pertempuran, sedangkan Macan Tutul sendiri maju sebagai umpan dan harus berhadapan langsung dengan kapal perang Belanda yang siap menembak. Tembakan pertama meleset, namun di kesempatan kedua Macan Tutul kena telak. Kapal yang dibeli pada 1960, buatan Jerman Barat itu pun terbakar dan perlahan karam. Seruan kobarkan semangat pertempuran, lantang terdengar dari radio di dua kapal KRI lainnya, itu suara Yos Sudarso. Serangan pun berhenti, suasana kembali senyap. Dalam berbagai risalah histori, pertempuran Laut Arafuru sering disebut juga pertempuran Laut Aru, hal ini merujuk pada lokasi terjadinya pertempuran. Pecahnya pertempuran di Laut Aru disebabkan pengingkaran Belanda atas janjinya untuk membebaskan Irian Barat, dari hasil konferensi Meja Bundar. Kemudian pada tanggal 19 Desember tahun 1961, Presiden pertama RI pun mengambil sikap sebagai delegasi pembebasan Irian Barat, dengan mengeluarkan Trikomando Rakyat atau Trikora. Adapun isi Trikora sebagai berikut. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua, buatan Belanda kolonial. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia. Besiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Misi dimulai pada tanggal 9 Januari tahun 1962. Awalnya bertolak dari Tanjung Priok, yang dipimpin Direktur Operasi Mbal Kolonel Sudomo di KRI Harimau, dan tiba di perairan Arafuru pada tanggal 15 Januari tahun 1962. Kemudian pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, mereka bergerak menuju ke Imana. Sayangnya, misi mereka berhasil diketahui Belanda. Dua pesawat maritim Belanda memergoki MTB Alri pada posisi 04-490 Selatan, dan 135-020 Timur, serta 2.390 Haluan. Sedangkan dua kapal perang Belanda lainnya menghadang motor Torpedo Bot, atau MTB milik Alri. Dua pesawat Belanda tersebut berjenis Neptune dan Firefly, serta dua kapal Belanda yaitu, Fregan Harimus Everstern dan Corvette Harimus Cortena Air. Sedangkan empat kapal KRI berjenis motor Torpedo Bot, atau MTB, tipe Jaguar yang dikerahkan sebagai berikut. Itulah catatan sejarah pertempuran di Laut Arumaluku Utara, yang dikutip dari berbagai sumber. Terima kasih sudah menonton, semoga Hasolemius sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah menonton,